Dalam kondisi di mana Anies dan kader PKS ini tidak bisa maju, entah karena apalah segala hal, maka kader PKS ini maju menjadi cagup, bisa cagup bisa cagup anju. Dikonjolkanlah cagupnya gitu Bang Refli. Nah ini Tornok kemudian jadi hilang tuh poin keduanya itu menjadi seperti tertutup, seolah-olah PKS tidak mencalonkan Anies. Kalau kita kemudian monolitik karena di atas kita berseberang dengan PDIP, di bawah pun kita larang. Ini kan merusak suasana kebatinan, makanya kami persilakan. Makanya di zaman saya di Presiden Partai banyak sekali yang kita berkonsi dengan PDIP. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira terkait pertanyaan Bang Refli, ya saya kira setiap partai politik serius lah kalau membuat keputusannya. Apalagi ini adalah keputusan DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Ini adalah semacam badan pekerja Majelisuro. Oke. Jadi lembaga tertinggi partai itu adalah Majelisuro. Kemudian dia punya badan pekerja namanya DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Yang isinya itu adalah pimpinan Majelisuro plus pimpinan lembaga-lembaga partai, PKS. Baik DPP ada Presiden, kemudian MPP ada Dewan Syariah, itu berkumpul di situ. Jadi ini pimpinan tertinggi yang memutuskan. Oke. Jadi ya mungkin lah ini. Badan pekerja ya di bawah Majelisuro ya. Soalnya ini putusannya bisa diveto Majelisuro gak ini putusannya badan? Tidak, justru badan pekerja Majelisuro itu membuat keputusan atas mandat yang diberikan oleh Majelisuro. Oke. Jadi Majelisuro itu dalam sidang terakhir itu melihat mencermati, mereka kemudian memberikan mandat bahwa keputusan diserahkan kepada badan pekerja. Makanya badan pekerja membuat keputusan. Jadi kalau ditanya masalah serius, sangat serius. Karena diputuskan oleh badan pekerja dari lembaga tertinggi partai. Oke. Tapi yang jadi persoalan Bang Iman ya, itu hanya berselang dua hari ketika PKS mendeklarasikan Bang Iman sebagai calon gubernur. Tiba-tiba dua hari kemudian berubah. Bukan sebagai calon gubernur tapi calon wakil gubernur mendampingi Anies. Nah what happened? Apa yang terjadi? Nah ini harus saya jelaskan disini. Oke silahkan. Jadi memang keputusannya itu ada beberapa poin. Keputusan pertama adalah bahwa PKS sebagai pemenang di Jakarta harus mengusung cagup ataupun cawagup di DKI. Jadi keputusannya itu bisa cagup, bisa cawagup. Oke. Nah yang kedua, atas pertimbangan aspirasi masyarakat, keumatan, dan juga tentu realitas politik, maka PKS mendorong kadernya untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Keputusan keduanya itu. Jadi walaupun keputusan pertamanya itu bisa cagup dan cawagup, tetapi atas pertimbangan suara masyarakat dan juga realitas politik, kita mengajukan kadernya menjadi cawagup dari spesifiknya, dari Anies Baswedan. Oke. Jadi bukan cawagup dari calon lainnya ya? Bukan calon lain lagi. Nah yang ketiga, dalam kondisi di mana Anies dan kader PKS ini tidak bisa maju, entah karena apalah, segala hal, maka kader PKS ini maju menjadi cawagup dan mencari pasangan lain. Mencari cawagupnya. Oke. Dengan partai ini. In case Anies tidak bisa maju? Iya. Oke. Nah yang ketiga, itu yang keempat ya. Yang keempat adalah prioritas koalisi adalah dengan koalisi perubahan. Oke berarti dengan NASDEM dan PKB. Ya kalau bisa salah satu saja kan sudah cukup. Oke saya ulangi. Oke silahkan. Enggak, terus. Nah jadi keputusannya seperti itu. Oke ada empat ya tadi saya. Satu. Pertama harus maju. Maju sebagai gubernur. Cagup atau cawagup. Oh cagup atau cawagup. Oke. Kedua menjadi cawagup Anies. Cagup Anies. Atas pertimbangan suara masyarakat, umat dan juga realitas politik. Yang ketiga, kalau Anies ini tidak bisa dengan kader PKS ini. Iya. Maka kader PKS bisa maju menjadi cagup. Oke. Dan kemudian mencari cawagup yang lain. Oke. Yang keempat. Keempat, prioritas koalisi adalah dengan partai perubahan. Oke silahkan terus go ahead. Nah itu. Nah ketika ini disampaikan, ini kan yang membaca ini kan ada semangat masing-masing kan. Nah temen-temennya Pak Deddy ini yang di Humas, di Humas itu. Itu dia punya spirit. Ngambil yang, wah Pak Soe Boliman jadi cagup. Oh. Dia tonjolkan. Tidak salah juga. Tidak salah juga. Tidak salah juga. Cuma pasial. Iya. Cuma poin pertamanya kan jelas. Bisa cagup, bisa cawagup. Ditonjolkanlah cagupnya gitu Bang Revli. Nah ini, karena kemudian jadi hilang tuh poin keduanya itu menjadi seperti tertutup. Seolah-olah PKS tidak mencalonkan Anies. Itulah yang kemudian direvisi oleh Presiden Partai. Bahwa ada poin kedua justru. Oke. Atas dasar pertimbangan. Jadi bukan berubah ya. Bukan berubah. Oke. Itu hanya disampaikan secara parasial. Kang, apa Bang Iman ya. Pertanyaannya adalah apakah Anies sudah tahu ketika mau dideklarasikan? Akhirnya kan setelah itu deklarasi aman yang kemudian menonjol di masyarakat. Justru. Karena dia di luar negeri kan kalau tidak salah? Enggak. Jadi itu keputusan adalah hari Kamis. Kamis siang. Kalau boleh tanggal berapa itu kira-kira Kamis? Itu berarti Kamis siang mungkin kalau kita merujuk ke belakang itu di bulan... Juni ya? Juni ya. Juni ya, Kamis. Kamis Juni ya. Kamis Juni. Nah malamnya Pak Syaihu itu langsung memanggil Anies. Oke, ke Mampang? Ke rumah beliau. Oh ke rumah beliau, oke. Kalau saya tidak salah ya ke rumah beliau. Di situ disampaikan kepada Pak Anies tentang hasil keputusan yang empat poin tadi disampaikan kepada Anies. Oke. Bahwa ya Anda akan didukung oleh PKS tapi Anda harus berpasangan dengan kader PKS. Oh berarti itu belum ribut soal aman gitu ya? Belum. Belum. Sama sekali, belum. Karena waktu aman Anies di luar negeri kalau tidak salah. Itu satu. Nah yang kedua, ya Anies sudah langsung memahami. Oh siap gitu katanya bahasannya. Ya. Besok paginya hari Jumat, Pak Syaihu mendatangi Pak Surya Paloh. Menyampaikan hal yang sama. Ya, oke. Di Nasdem Tower. Nasdem Tower. Ya. Nah setelah memberitahu Pak Anies dan memberitahu Pak Surya Paloh itulah, kemudian teman-teman humas itu yang... Mengamankan Jakarta? Bukan, menyampaikan bahwa Suhaibul Iban jadi gubernur, cagup. Oh oke oke oke. Jadi heboh itu duluan. Mungkin menurut saya Pak Anies pasti juga kaget. Kalau saya dikasih tahunya, apa namanya, dia cagup dan kader PKS jadi cagup. Yang ini, nah makanya kemudian hari, pas SKP ya. Pas SKP itu berarti hari Selasa ya. Hari Selasa, itu kan Sabtu tuh yang mencagupkan tadi tuh kan. Akhirnya hari Selasa di... Di revisi. Yang saya ingat dua hari kemudian. Ya, dari Sabtu ke Selasa lah. Oke, dan kemudian Surya Paloh bilang, ah nanti juga berubah katanya. Ya, ya. Karena beliau udah tahu. Udah tahu. Oke. Saya bergerak lagi ke hal yang berikutnya, Bang Iman ya. Soal resistensi. Nah ini kan resistensi partai-partai lain terhadap PKS. De facto PKS menang. Tapi resistensi selalu banyak. Dan itu sudah jadi pengalaman PKS juga di 2004 ya, kalau tidak salah. PKS menang, mengajukan calon sendiri, Adang Dhani. 2007 itu. Eh 2007 ya. Menang 2004. Iya, maksudnya menangnya 2004. Kemudian Pilgubnya 2007. Adang Dhani. Dia dikroyok semua partai politik. 22 partai politik. Yang penting asal bukan PKS. ABP asal bukan PKS. Nah, saya mendengar PKB juga sudah ngomong begitu dia. Wah, kalau Sohibul Iman, kami dapat apa dong ya kan? Nasdem, ngomong macam-macam lah. Anies Kaisang, terakhir ini Anies Rahayu Saraswati. Kalau PDIP, enggak terlalu ya. Ada juga ke arah sana, tapi dia enggak terlalu. Belakangan, Presiden PKS ngomong juga. Anies Kaisang menarik juga katanya. Ini gimana sih? Coba dijelaskan secara detil dan teliti. Saya kira itu adalah bagian dari dinamika dalam politik. Tadi Bang Replika harus menyampaikan. Itu sudah juga kita alami sejak partai ini berdiri. Biasa kan sebetulnya. Dalam setiap prosesi politik kan selalu harus ada sebetulnya kan komunikasi dan negosiasi. Kalimat-kalimat saya dapat apa. Itu kan sebetulnya berbicara, kok saya enggak diajak ngomong. Oke. Nah dalam konteks kemarin, kami seharus mengakui bahwa memang sampai dideklarasikan aman itu, memang belum ada komunikasi dengan PKB. Oke. Tapi dengan Surya Palo sudah. Dengan Nasdem sudah? Sudah. Dengan Pak Surya Palo kan di Jumat pagi. Oh tepatnya dengan Surya Palo ya? Surya Palo. Nah itu adalah dilakukan oleh Pak Syaihu dengan Pak Surya Palo. Dan info yang saya dapatkan dari Pak Syaihu, ini juga saya mungkin saya lupa sudah nyampein atau belum. Itu sebetulnya. Kalau enggak keberatan agak dekat ini Ustaz. Nah ini agak pekas soalnya. Itu nama kader PKS yang kemudian muncul adalah nama saya, itu juga sebetulnya nama yang keluar dari Pak Surya Palo. Jadi saya dengar dari Pak Syaihu, Pak Surya Palo itu mengatakan, udahlah Anies dengan kader PKS. Itu bisa Soebul Iman, bisa Mardani. Oke. Jadi ketika kemudian PKS kemudian memutuskan saya, bukan nama yang mengejutkan beliau. Beliau tidak terkejutkan sekali karena itu nama yang memang keluar dari beliau. Disampaikan oleh Pak Surya Palo seperti itu. Oke. Tapi Bang Surya Palo mengatakan, dia tidak bisa seperti waktu pilpres. Dia mendeklarasikan duluan. Iya. Silahkan PKS duluan. Itulah yang saya bisa pahami, kenapa Pak Surya Palo berani mengumumkan, tentang ini secara gamblang gitu. Karena beliau merasa ada dukungan dari Bang Surya Palo. Nah ke Caimin, kebetulan Caimin kan lagi haji. Haji. Beliau tidak bisa berkomunikasi. Katanya sempat bertelepon, tapi ya tentu bedalah gitu. Saya juga tidak memastikan apakah benar-benar ngobrolin tentang itu atau tidak gitu. Tapi intinya adalah memang dengan PKB itu belum ada komunikasi. Makanya kami sih wajar kalau kemudian PKB kaget gitu. Wah kok seperti PKS sudah punya golden ticket dan sebagainya. Saya kira itu pendapat yang benar saya kira mereka. Dan kita tidak berpikir macam-macam. Ya begitulah saya kira dalam politik ketika komunikasi belum tuntas, ya pasti ada reaksi-reaksi seperti itu. Oke, saya dalamin lagi. Tapi Pak Saiku bilang, kalau Anies mau mendapatkan dukungan PKS, ya sama kader PKS. Kalau enggak sama kader PKS ya intinya walaupun tidak eksplisit saya baca di berita, ya enggak bisa gitu. Karena kader PKS itu militan. Kalau ada kader PKS di situ dia bekerja. Tapi kalau enggak ya bekerja separuh-separuh. Atau mungkin enggak bekerja sama sekali. Tanggapan Bang Iman. Ya saya kira dari keputusan itu, kalau diambil kesimpulannya ya ke sana. Yang nomor dua itu kita atas dasar aspirasi masyarakat, kita mendukung Anies. Tapi kan nomor satunya bahwa PKS ingin kader PKS ada di dalam cagup atau di dalam cawagup. Artinya itu adalah dua keputusan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu saya kira kalimat dari Pak Syaihu ya seperti itu menurut saya implikasinya. Oke, itu tidak bisa dipisahkan. Itu yang menjelaskan PKS kemudian bermanuver diundang atau mengundang. Tepatnya mengundang. Mengundang PSI misalnya yang delapan kursi. Mengundang Perindo unfortunately cuma satu kursi. Enggak bisa. Untuk backup kalau seandainya sewaktu-waktu PKB atau Nasdem ngambek. Begitu Ano Bang Iman? Saya tidak tahu pasti ya. Apakah itu adalah inisiatif PSI atau undangan dari PKS. Yang saya dengar dari teman-teman kader muda PKS yang memang hadir di situ, itu adalah keinginan PSI untuk bersilaturahir. Nah kalau itu sudah pastilah kita sebagai partai politik yang berada masa orang ada mau berkunjung. Ya, enggak boleh juga masa orang mau. Sorry, silakan. Jadi saya kira itu normal-normal saja sih. Bahkan mengundang pun normal juga. Memang dalam politik pun tidak ada yang tertutup. Semua harus berkomunikasi. Iya sih memang. Karena kalau kita mengikuti kemauan followers atau subscribers, memang mereka enggak mau anis kaisang. Tetapi kalau soal silaturahmi dan komunikasi ya memang ini. Sedikit Bang. Oke silakan. Jadi dulu kan kita sering mendengar PSI itu mengharamkan dengan PKS. Sampai begitu kan dulu sekjennya, Raja Juli Antoni itu kan. Haram berkoalisi dengan PKS. BDIP juga begitu. BDIP saya langsung dari sekjennya. Tidak mau PKS, tidak mau demokrat dulu. Tapi saya kira bahasa hasilnya enggak pakai kalimat haram ya. Oke, oke. Nah ini kan buat kami itu tidak sepatutnya di dalam politik seperti itu. Oke. Dan tentu perjalanan kemudian hasilnya membuktikan. Mereka menyadari tentang itu. Makanya beberapa tahun lalu kan akhirnya Raja Juli ketika saya masih presiden partai, dia ketemu saya juga. Dan dia membangun komunikasi. Tahun berapa? 2015? Saya kan 2015 sampai 2020. 2020, oke. Ya mungkin sekitar 2019-an lah saya ketemu dia. Oke. Dia ditemenin sama Suni kan ketemu saya. Ya bicara lah bahwa politik Indonesia itu ternyata tidak bisa seperti itu. Dia sadari itu seperti itu. Nah buat PKS, itu sejak awal doktrin PKS itu tidak mungkin membangun Indonesia ini sendirian. Makanya kita bisa dengan siapa saja. Masalah ada kemaslahatan di situ. Nah makanya Bang Refri mungkin akan kaget. Di 2018 ya, itu ketika ada wali kota, sebuah kota besar. Itu di situ ada dua, muncul dua tokoh yang dua-duanya itu sangat bad. Sangat buruk. Satu incumbent, satu lawannya, tapi dua-duanya buruk. Ternyata kader PKS melihat celah. Ini kita bisa bikin poros ketiga. Dan itu bisa memunculkan calon yang lebih bagus. Tapi itu hanya bisa dicapai kalau PKS dengan PSI. Oke. Terjadi. Nah makanya teman-teman di daerah itu kontak saya sebagai presiden partai. Pak Presiden, ada peluang begini. Gimana? Mungkin gak kita dengan PSI. Saya bilang, ada masalah hati enggak? Diceritakanlah begini kemungkinan masalah hati. Saya langsung tanya Gres. Saya tempon Gres. Oke. Apabila Gres saya kira masih ketua atau umum. Ya. Mungkin bisa dicek lah ketika Gres. Dia sebalik telpon. Gresnya ada peluang saya bilang seperti ini. Bisa enggak saya bilang PSI itu berkoalisi dengan PKS. Ini karena ada kemaslahatan, kebaikan yang akan bisa didapat. Ya. Kebetulan di sana anggota DPRD dari PSI-nya bagus-bagusan anak muda dan cukup cerdas-cerdas dan integritas. Dengan kita. Nah disitu Gres mengatakan, wah menarik bang. Nanti kita bicarakan. Tapi gak ada follow up. Gak ada feedback sama sekali sama saya. Oke. Tidak ada follow up ya. Akhirnya gak jadi itu. Iya tidak jadi. Nah ketika saya ceritakan ini ke saudara Suni. Suni kan sebagai pembina. Ya. Suni saya bilang Anda nih telat. Saya bilang ngajak kerjasama dengan saya. Saya udah ngajak dari awal. Bilang sama siapa Pak Iman? Sama si Gres. Ya salah bilang. Jangan ke si Gres. Ke saya. Maka saya ingin menggambarkan. Karena Suni ke Ahok. Ahok ke Jokowi mungkin ya. Boleh jadi lah. Boleh jadi. Nah saya ingin menggambarkan. Bahwa sesungguhnya di dalam politik ini. Ini kita tidak bisa main haram-haraman dan sebagainya. Bagi PKS sebagai partai Islam, rahmatan ila alamin, partai da'wah. Dimana ada kemaslahatan yang besar. Kita bisa bekerja dengan siapapun. Makanya mungkin Bang Refli mungkin masih ingat. Selama saya jadi presiden partai. Saya katakan. Bahwa politik Indonesia tidak monolitik. Di pusat PKS menjadi oposisi. Dua periode. Tapi di daerah. Silahkan. Sesuai kemaslahatan. Suasana kebatinan di daerah. Karena saya sudah melihat. Ada daerah-daerah yang PKS itu justru suasana kebatinannya bagus dengan PDIP. Bagus dengan PSI. Kalau kita kemudian monolitik. Karena di atas kita berseberangkan dengan PDIP. Di bawah pun kita larang. Ini kan merusak suasana kebatinan. Makanya kami persilakan. Makanya di zaman saya jadi presiden partai. Banyak sekali yang kita berkoalisi dengan PDIP. Di daerah-daerah. Nah ini saya ingin menggambarkan tentang bahwa politik. Saya kira di Indonesia ini tidak mungkin lah. Hitam putih pakai haram. Iya. Tapi kan kuncinya kemaslahatan kan. Kan tidak mungkin rasanya berkoalisi dengan pelaku kecurangan. Saya juga bilang ini partai dakwa atau partai pragmatis. Artinya yang haram-haram pun diajak berkoalisi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.